Hai semua, ini Zee. Jadi video ini singkat saja di mana saya akan membagikan tips dari saya sendiri ketika bermain mode The Mercenaries. Tujuan utama dari video ini adalah mendapatkan skor di atas 60 ribu dengan tujuan untuk mendapatkan senjata hand cannon. Oke, jadi ketika saya main mercenaries, tidak banyak strategi yang digunakan. Intinya adalah mempertahankan kombo sebanyak dan setinggi mungkin, karena dari kombo-kombo inilah skor yang tinggi bisa didapatkan. Saya tidak akan membahas kalau membunuh musuh normal akan mendapatkan skor 300, yang di mana ketika memasuki kombo kedua akan ditambahkan 20 poin, skor ketiga 50 poin, yang jadi totalnya 70 poin. Dan apabila memasuki kombo keempat ditambah 100 poin dan akan menjadi 170 poin, sampai akhirnya pada kombo di atas 10 lebih akan ditambah 700 poin, yang totalnya menjadi 1670, ditambah 700 untuk setiap musuh yang dibunuh. Belum lagi musuh spesial seperti Bella Sister, Garador, atau Super Salvador yang di mana setiap kombo yang didapatkan akan ditambahkan 500 poin, sehingga ketika kombo sudah mencapai 10 lebih akan ditambahkan 4500 poin. Nah, saya tidak akan membahas sampai sedetail itu, karena saya capek juga ngomongnya. Oke, langsung ke tipsnya saja. Yang pertama, mengetahui posisi atau tempat dari item penambah waktu. Tentu saja untuk mendapatkan skor yang tinggi, waktu yang dibutuhkan harus banyak pula. Oleh sebab itu, ada baiknya kalian mengingat di mana letak lokasi dari item penambah waktu ini. Atau kalau tidak mau ribet, kalian tinggal buka peta atau map dan lihat tanda bintang. Tanda bintang menandakan lokasi dari item penambah waktu. Dua, mempertahankan kombo setinggi mungkin. Ini adalah tujuan utama dari mode ini, yaitu mendapatkan kombo sebanyak-banyaknya. Karena untuk mendapatkan skor yang tinggi, diperlukan kombo yang tinggi pula. Kalian tidak perlu I am God atau nembak selalu headshot. Yang penting, kalian bisa mengalahkan musuh yang ada dalam waktu kurang lebih sekitar 10 detik. Jadi, tiap 10 detik, usahakan untuk selalu mempertahankan kombo yang sudah didapat. Karena jika lewat dari itu, kombo kalian akan kembali ke 0 lagi. Oh iya, ada baiknya untuk mengalahkan musuh spesial seperti Bella Sister, Garador, Rambo alias DJ, dan Super Salvador ketika kombo kalian di atas 10. Karena skor yang didapatkan bisa lebih besar dibandingkan ketika kombo masih di bawah 10. Tiga, menggunakan bonus time sebaik-baiknya. Salah satu tips untuk menggunakan bonus time dengan baik adalah menggunakannya sedini atau seawal mungkin. Karena skor yang didapatkan akan menjadi 1000 untuk tiap musuh yang di kalahkan. Sementara, dengan kondisi yang sama tanpa bonus time, skor terendah yang bisa didapatkan adalah 20 dan tertinggi adalah 700. Jadi, ketika baru mulai, sebisa mungkin langsung ambil aja bonus time dan kumpulkan kombo selagi bonus time berangsung. Bonus time cuma ada 3 ya di setiap map. Dan berikut, saya selipkan sedikit gambar dari lokasi bonus time di tiap-tiap map. Yang keempat, trik mengalahkan mini boss. Nah, untuk yang satu ini berlaku untuk semua mini boss. Cara gampangnya adalah mengkombinasikan granat dengan senjata terkuat dari karakter yang dipakai. Untuk Super Salvador yang menjadi memukul nakutkan bagi setiap pemain Resident Evil 4, ada trik sederhana untuk melawannya. Kalian bisa menggunakan lingkungan sekitar saat melawan Super Salvador, misalnya jendela dan tangga. Caranya adalah, kalian tinggal melompati jendela atau naik turun tangga. Karena pada posisi ini, Super Salvador cukup rentan untuk ditembak. Tapi ingat, satu tembakan sudah cukup. Syukur kalau kalian bisa dapat dua tembakan. Oke, jadi segitu aja tips dari saya. Kalau misal kalian ada tips dan trik lainnya di mode mercenaries, kalian komen aja di bawah. Dan ingat, intinya adalah mempertahankan kombo yang didapatkan sebanyak dan setinggi mungkin. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, silakan ditambahkan. Jika ada yang salah, silakan dibenarkan. Dan jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Moga aja dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!